Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Satu isu panas, satu lagi topik panas Kali ini pula berkaitan dengan harta ataupun dana RM100 bilion yang lesap Dan kali ini pula Sekali lagi, nama Tunduk Temahadir berada di dalam salah satu tiga pemimpin Yang terlibat dengan lesapnya ataupun terlibat dengan dana RM100 bilion ini Baru-baru ini, di dalam entry Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menurut satu entry Twitter ataupun dalam satu caption Kata Raja Petra bin Raja Kamaruddin RM100 bilion Harta Amno hilang Nor Yakcob Dokter Mahadir Dan Daim sedang berperang Adakah Dengan ini Bermakna Tunduk Temahadir Nor dan juga Daim Yang terlibat dengan lesapnya RM100 bilion Harta Amno Dan menurut Setelah saya melihat video dari YouTube channel Raja Petra Menurut Raja Petra Dana RM100 bilion yang dikumpul selama 20 tahun Itu telah lesap dan tinggal hanya setengah bilion Yaitu RM500 juta Persoalannya Kita tahu bahwa Tunduk Temahadir Muhammad adalah Pemimpin Amno yang terkenal suatu masa dulu Nah pada akhirnya hari ini pula timbul kenyataan dari Raja Petra RM100 bilion Harta Amno hilang Wow Adakah ini bermakna Tunduk Temahadir Muhammad Sekali lagi kedapatan Menyakau duit Sebahagian dari RM100 bilion Semasa berkuasa Dan kita tidak lupa juga Sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pernah membuat kenyataan Semasa pemimpin tersebut Berkuasa Selama 22 tahun Beliau telah mengaut kekayaan untuk diri dan kroni Nah pada akhirnya Adakah kita dapat kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh Raja Petra Tapi persoalan yang utamanya Dari mana Raja Petra bin Raja Kamaruddin Tahu tentang perkara ini Tahu tentang isu ini Nah pada akhirnya Di dalam entry Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Anda boleh lihat di Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin RM100 bilion Harta Amno Hilang Noryak Cob Dokter Mahadir dan Daim Sedang Berperang Akhirnya terdapat beberapa komen yang menarik Minat saya untuk dikongsikan di dalam video kali ini Ada yang kata kepada Raja Petra Duduk kat England diam-diam Dah murtad Takut nak balik Malaysia Hari-hari togak whisky Masih mau memekak Katanya dalam satu komen Di dalam ruangan komen Entry Twitter Raja Petra Ada juga yang kata Semua pun bekas kekasih Perdana Menteri Yang kena halau Dan ini yang menarik minat saya Yaitu Satu komen yang berkata Tiga penyamun terbesar dengan niat suci Hendak tolong orang Melayu Tapi penyangak Nah adakah ini bermakna Kenyataan Raja Petra ini dapat dikaitkan dengan ketiga-tiga pemimpin ini Yaitu Tundok Temahadir Noriak Cobb dan juga Daim Zainuddin Adakah ketiga-tiga ini terlibat dengan sakau RM100 bilion Dan ini kalau benar sudah pasti satu lagi berita buruk Yang diterima oleh Tundok Temahadir Muhammad Jadi saudara-saudara Apa komen anda Ini adalah satu isu ataupun topik yang panas bagi saya Disebabkan Ini berkaitan dengan harta Ataupun dana Harta UMNO yang hilang Sebanyak RM100 bilion Yang dikumpulkan selama 20 tahun Menurut dari video Raja Petra Bagi saya ini satu kejutan besar Jadi apapun komen anda tuan-tuan dan bapak Adakah dengan ini Mahadir dan dua pemimpin yang lain Di dalam yang dinyatakan ini Yaitu Noriak Cobb dan juga Daim Bakal dikenakan tindakan undang-undang Ataupun bakal menerima hukuman Sesuai dengan perbuatan mereka Kalaulah ini benar Bahwa ketiga-tiga nama pemimpin ini Menyakau duit tersebut Jadi apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian Satu kenyataan besar Dari pemimpin UMNO Yang pasti mengejutkan ramai Pemimpin di kalangan UMNO sendiri Terutamanya Presiden UMNO hari ini Yaitu Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Yaitu Timbalan Perdana Menteri Dalam satu kenyataan Sesiapa berhajat keluar parti Dipersilakan keluar Adakah dengan kenyataan ini Bakal menguatkan lagi Juntera parti UMNO Yang bakal bertanding Di pilihan raya negeri Yang akan dilaksanakan Di enam negeri pada tahun ini Ahli UMNO yang berhajat Untuk keluar daripada parti itu Hari ini dicabar berbuat demikian Dalam satu artikel Sabaran itu dilontarkan oleh Ketua UMNO bahagian batu Gulam Muzaffar Gulam Mustakim Selain menyatakan mereka seharusnya Tidak menunggu lama untuk melakukan tindakan itu Apa sudah jadi dengan UMNO Sehingga kan keluar kenyataan begini Adakah dengan ini UMNO hari ini berisiko Untuk berpecah belah Mungkin juga berisiko untuk bubar Nah itu menjadi persoalan Terutamanya kepada penyokong-penyokong Ataupun pengundi-pengundi Tegar UMNO hari ini Dalam artikel ini Mungkin juga ada yang sedang menghitung hari Untuk mengkhianati parti Untuk mencari tempat, jawatan, dan habuan Dari pihak sebelah sana Dengan alasan UMNO sudah tidak relevan Akan bungkus dan tiada harapan Jika terus dipimpin oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Sudah pasti kita juga pernah mendengar sebelum ini Beberapa pemimpin UMNO yang tidak menyukai Kepimpinan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO Pada akhirnya, contohnya Khairi Jamaluddin Yang sering mendekan Zahid Hamidi Sering mengkritik Zahid Hamidi Akhirnya beliau dipecat Dan begitu juga beberapa pemimpin yang lain Jadi adakah UMNO hari ini Berada di landasan yang tepat Untuk menyertai pilihan rakyat negeri pada tahun ini Dengan pimpinan Zahid Hamidi Nah jadi ini menjadi persoalan Lebih-lebih lagi Pilihan rakyat negeri, enam negeri akan berlangsung Dalam masa terdekat Jika ada Sesiapa yang berhajat Dipersilahkan keluar Sekarang Tak perlu tunggu lama-lama Katanya ketika membahaskan ucapan Dasar Presiden Pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 Di Dewan Merdeka Tambah Gulam Muzaffar Sebagai pemimpin baru Beliau melahirkan rasa sedih Melihat nipisnya Nilai dan jati diri mereka Dalam perjuangan parti Persoalannya tuan-tuan dan puan Kalau benar Ada beberapa pemimpin yang bakal keluar dari UMNO Mungkin bukan sekadar pemimpin Bukan sekadar ketua Bukan sekadar bos Tetapi ahli parlimen UMNO hari ini yang keluar dari parti Kerana tidak menyukai Pimpinan Presiden UMNO Adakah dengan ini Mereka yang perlu keluar Ataupun Zahid Hamidi Yang perlu digantikan Nah itu pun menjadi persoalannya juga Tuan-tuan dan puan-puan Katanya Ahmad Zahid dan kepimpinan parti Kepimpinan baru parti itu Seharusnya tidak merangkap Atau merayu Kepada mereka yang telah mengkhianati Perjuangan UMNO Ada yang nak keluar sekejap Keluar lama Atau keluar terus Biarkanlah Kita move forward Dan terus fokus Dengan ahli-ahli Yang masih setia Seperti yang berada Di dalam Dewan Keramat ini Yang kita anggap Sebagai pejuang parti sejati Untuk kita bersama Membina parti Yang telah rosak Dalam hal itu Golam Bu Zafar berpandangan Di wilayah Persekutuan Pihaknya tidak terasa Kebersamaan dalam Sistem Kerajaan Perpaduan Berbanding negeri lain Seperti Perak Pahang dan Melaka Beliau juga turut menyifatkan Di UMNO Di wilayah Persekutuan Kini seperti Pembawa bunga manggar Ketika majlis perkawinan Jadi saudara-saudara Ini satu kejutan Adakah UMNO Berisiko untuk bubar Ataupun Zainamidi Pula berisiko untuk digantikan Barulah UMNO dapat naik semula Seperti yang dulu Jadi itu semua Menjadi spekulasi Menjadi persoalan lah Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa Tidakkan butang like Share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!